Hai, selamat datang ke Keluarga Kepun Selamat datang ke Keluarga Kepun Akhirnya kita sempat tim juga bikin challenge labu yang udah kita petik sama-sama kemarin sore Dan ini cuma satu pak Cukup Oke cukup Kita pun bikinnya sedikit ya kak ya Cukup Nah, papa akan bikin apa pak? Bread pudding pumpkin Jadi papa makanan Kalau kita bagian minuman Minuman kita nanti Aku dessert, kamu beverage Oke Ini kabocanya udah kita siapin Pertama Menjelasin bahan makanannya Yang papa butuhnya apa aja Oh, yang papa cuma butuh telur Susu Kabota Butuh mama Butuh mama Ground cinnamon Brown sugar, white sugar Udah sih itu aja Sama kalau kalian punya knack Suka lo pak cuman bisa Nanti sambil dijelasin Kalau kita Dilan, kita mau bikin minuman Minuman ala kaki kita nanti Ya kali kan Ini kebetulan kemarin Papa bikinin kita Kayak boba gitu dari bunga telang Dan kita butuh Telang lihat kembun Organic form Telang ini kan selain dia Tinggi antioksidan Dan anti-flofanoid juga Dia bisa dipakai kewarna makanan Dan minuman alami Dan aku Kemarin udah siapin ini Ini essence Essence dari telang kering Direbus aja Terus dapet kayak sirup telang gitu Yuk Pertama Kalau papa diapain dulu Mungkin ya Ya dikupas Tapi ini boleh dimakan loh Kalau di Jerman Sama kulit-kulitnya Ya memang semuanya Setelah ini kan organic Gak ada masalah dong Karena ini challenge coba bantu-bantuan nih Gak karena Asang gafer Mama sama Dilan Papa sama Dede Lihat kerjaan Dede Ngapain Pokoknya Tester Challenge nya siapa yang menang Mama sama kakak ya Kita challenge papa dulu nih Papa ngupas ya ngukus Kalau udah selesai Papa kan lagi ini Jadi siapa yang ngupas Kamu Karena papa itu Orangnya Aku coba kurangnya simpel Nah Oke Orang-orang Kakein pas Gue udah ngukus Udah tinggal taro Kesini Loh Loh kok insan gitu Terus Tinggal di Hancurin Yang panggang Ini udah matang pak Iya udah dipanggang Udah sama aja Derebus Tenggap Tenggap pisau yang itu Ternyata kita gak butuh pisau pak Gak butuh pisau kak Papa udah bikinin ini Jadi papa Iya udah bikinin potongan pumpkin Jadi gampang kan ya Gak usah diliatin tutorial Untuk mengupas labu Dan mengukusnya Ini udah lembut belum ya Coba kita coba Ini Oh udah-udah Dampuk Yang pasti Kalau mau ngukus atau mau dipanggang Sampai dia teksturnya lembut Iya Yap Oke Mama Hei Hei Biarin papa Sampai kakak aja Mampuin nek Ini mahnya peningpat Bapak 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 Meshnya pake gitu Jangan pake itu dong Aku makanya pake apa Oh aku pake itu deh Tadinya papa mau pake ini Warna biru dari bunga telang Mengandung anthocyanin Apa tuh anthocyanin? Yang bermanfaat sebagai antioksidan Kebutuhan sel Relaksasi Pembulu darah Dan oksidasi Atau pemecahan lemak Serta berfungsi Sebagai pembersih Mengandung vitamin, mineral Dan menekap flavanoid Yang penting untuk kesehatan Dunga telang Dan juga bisa jadi Dari warna makanan alami Yang sehat dan aman Bagi tubuh Jadi kita bikin minuman Sama Pab chip Nah Oh ini buat apa nih pak? Udah ada asap-asap Itu kan buat ngukus nih Aminnya Tadinya Tapi Kalau kayak gitu aku pake buat ngukus boba lagi ya Biar lebih empuk ya Masukin dulu boba nya Karena ini Udah masuk Chiller Udah mulai agak kenyal Kita hukus dulu Ini harus sama Kamu sama aku tuh Sama-sama bahannya Pak bikinnya di mesh ya Oh iya Untuk kita sama-sama di mesh ya Jadi Yang penting Kalau untuk bread pudding Di mesh dulu Di mesh Kita mau bikin loyang segini Sama putaran apa ya Bread pudding papa rotinya mana pak? Kenapa? Di ngosong-ngosong Oh iya 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 Lupa Sekiranya harus nanem gandu dulu lupa Wah Kalau roti Beli aja Di nomor terdekat Di tempat terdekat Oke Kakak butuh bantuan? Tidak Butuh Butuh Gini yang nametin tuh ya Yang satu makan, satu masak Ini kita pakai telur ya Kita pakai telur Tapi ini lumayan nih Dilan nih Meshnya Walaupun gak terlalu halus Pakai telur Wah Mesh-mesh Mesh-meshan gitu Ditambar amin Terus Kita pakai susu Susunya segimana? Sekap aja Ini aja di mash lagi deh Biar sibuk Susu satu kap Kemudian kita pakai Cinnamon powder Gula putih kurang lebih Dua setengah sendok makan Atau tiga sendok makan Tergantung selera Kalau kalian mau manis Banget Nah Kita pakai brown sugar Kenapa? Karena brown sugar itu Bikin kenyal-kenyal gimana Gitu Lebih kayak Sama Kita kasih tiga sendok makan juga Dilan Papo udah selesai jelasin? Udah Kita balik ke menu yang ini Aduk ya Aduk pak Oh ya Diaduk Dilan lagi ngapain? Lagi makan susu Lagi nyobain Apalagi bikin susu satu? Dia ditambahin apa namanya? Pental manis susu Udah ada susu-susu Ini namanya pental manis aja Biar manis Udah suka manis atau enggak? Suka Kadang suka kadang enggak ya Kalau pempek manis kan enggak enak Cukup enggak? Secukupnya aja Bikira-kira Bikin ini sekitar loh Pumpkinnya ini Berapa gram ya pak ya Cuma berapa potong ya Keliatan lah ya tadi ya Susunya Dua sendok aja cukup Cukup sayang Terima kali bikin bomba Pake telang ya pak ya Birunya jadi bagus banget Pas baru jadi Kalau untuk rotinya Kalian bisa pake roti leftover Yang udah sisa Tapi jadinya masih ya Yang udah sisa Yang udah gak pake Tau kayak gini Bisa dipotong-potong Cuma keliatannya Di sobek Sobek aja Kita taruh di loyang Kalau kalian punya loyang Tergantung mau bikin Berapa porsi Berapa porsi ini Ini sih Cuma buat kita ajar Selumah 3-4 orang Saurdo Itu lebih mantep lagi Karena nanti ketika di bag Itu Bisa Lebih crunchy Atasnya Untuk atasnya Dan untuk bawahnya Jangan dimakan langsung Sudah ya Ini pumpkinnya Yang tadi Sudah dikasih sama Kental manis Dan Dylan Masukin ke sini Nah Sementara boba kita Sudah Untuk kembali Oke Sudah Sementara boba nya Lagi empuk-puk Kita tinggal Tuangin adonan yang habis Kita aduk tadi Ke sini Oh Gue berde Apa gak pake susu? Ini udah disusuin Oh maaf Kita fokus sama yang Dylan Aja Ya Dylan Tuangin semua adonannya Kalau misalkan terlalu kurang basah By the way ini Keliatannya susunya kurang Jadi kita tambahin aja Direct Gak apa-apa sih Kalau kalian punya cream Bisa dikasihnya cream Jadi kalau pake batas Terus Iya cream Cream kental Nah Ini kan gini Setelah kayak gini Kita tambahin lagi rotinya Kurang Biar atasnya crunchy Kalau gak 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 Guri-guri Sama satu lagi Karena kita punya kismis Jadi kita kasih kismis ya Itu manggolasi Iya ya Kayak manggolasi Ini bisa juga bikin manggolasi Kalau kalian punya kismis Cranberries Apapun Beri Strawberry Segala macem Yang manis-manis Kurma Segala macem Ini bisa dicampur disini Karena kita ada kismis Kita ada kismis Bagusnya Kalian diemin Ini 30 menit Biar Meresap dulu Kedalam semua rotinya Baru di bag Dan untuk Bag Bagaimana kak ma Ya betapa lagi ngomong ya Bertama Dan kalau untuk bag pertama Tutup pakai aluminium foil Kalau untuk ukuran segini Katakan 180 derajat 20 menitan Tutup pakai aluminium foil Setelah 20 menit Gimana deh? Terus? Setelah 20 menit Kita keluarin lagi Copot aluminium foil Bag lagi 20 menit Buat mengkrispinnya Nah Oke Gantian Saatnya kita menjelaskan Dilan ya Habis pumpkin Dikasih susu kental manis Dan di mesh Dilan nanti Tuangin ini dulu nak Tuangkan Boba Secukupnya Nanti boba dulu Sebenarnya kalau mau bikin layer-layernya Terserah warnanya Atas Susu dulu Atau Telang Esens dulu Tapi Biar Padet Dilan ini dulu Boba dulu Boba disendokin ke sini Tenang Mama yang Taruh ya Oke Satu lapis Terus Satu lapis Ayo Panas kan Taruh ambil lagi aja Nanti Ini ada boba bulat Bikinan siapa tuh? Mama Kita masukin oven ya Kita mah udah beda deh Cukup Ini sebenarnya minuman mengenyangkan banget Ada pumpkin Ada boba nya Terus Dilan tuang ini Esens dari telang Tengah kan Kamu gak pake susu? Nanti terakhir pak Jangan kebanyakan Ya kebanyakan Oke Gak apa-apa Tadinya sebenarnya gak pengen terlalu banyak Selera ya Kita belum aduk-aduk Kita kasih susu Susunya Kita Dapun Suci Sudah Banyak yang aduk-aduk Banyak yang aduk-aduk Kalau punya foamy buat coffee Atau yang bisa bikin Famy Bisa pake hand blender juga sih Kalau kalian punya Apalagi kalau kalian punya Buat mesin coffee Kalau di kebun gak ada Karena di kebun gak ada Karena kita lagi di kebun Dan gitu gak ada Jadi ini Dan ini jadi minuman Tunjukin ke kameranya udah jadi dulu Jadi cantiknya begini Terusnya ada tiga beli ini nih Kak Terus di atasnya dibikin Dan di atas ini bisa kalian kasih Enak Dede mau Mau Cilok aja nih Boba Cilok boba Kita perlu diaduk itu Kak Halo 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 Ma Halo Ma Halo Ma Hahaha Kekeku pisah Bisa pisah Auih Bismillahirrahmanirrahim Oh perlu diaduk-aduk Oh perlu diaduk-aduk Oke Jadi minuman nilai sudah selesai Kita kesin sama apa minumannya ya nak Ada warna kuning Ada warna birunya Ternyata gak di kamera pasti Dibadik dong Angkat Angkat Kak Nih ada warna kuning Ada warna biru Yeeeh Birunya jadi biru kayak latte Karena tadi kita campur susu Susunya ini susu murah ya Ya kita pakai yang Unpest drive Tapi bisa dimasak sebesar Kira-kira perlu gak kita bikin tutorial boba nya Boba ala papayai Kalau perlu komen dibawah ya Ini tadi yang paling enak tuh sebenernya bagian pure Pure labunya ini yang udah dikasih kental manis Ini kabocha pertama kita ya Yang berhasil Iya Dulu kita pernah tanam labu ke butternut Butternut squash Ya butternut squash Itu juga berhasil Tapi memang gak banyak ya Gak banyak Ini lumayan Lumayan Dari tiga pohon Karena tempat lahan tanamnya pun beda waktu itu kan Iya Dan Manis banget sih rasanya Tanpa di gula itu udah manis Cukup kalian kupas Dibake Kamu bisa pakai apa-apa Dibake Mampu diapainnya caramelize Yang Maksud Makan Itu udah Nih Kayak yang kamu baru mister Iya Itu enak kan Hehehe Udah rasa manis Cuman kalo anak-anak kan Biasanya lebih 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 Lagi ditambah Selang yang Gak ada rasa Maksudnya tawar Jadi kita tambahin Kental manis lagi Mau pakai madu Atau mau pakai Pemanis alami yang lain Pun itu lebih baik Sebenernya Oke yang pasti Ini ada vitaminnya Mungkin ya insya Allah Ini ada vitaminnya Bobanya ada Carbohidratnya Terus Susunya ada Protein hewaninya Ada lemaknya juga Jadi bagus buat anak-anak Mama Mama Ode Mak Oh Dia makan tangkanya lagi Udah gak ada tangkanya Itu Hehehe Kasih mama Kasih 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 Kuat kamu deh Abis kira gue ini Boleh Boleh Terima kasih Wah Kakak Kenapa Wah Ada cemong-cemong kakaknya Ini tisu bekas meja loh kak Maaf ya kak Ini warna Iya kak Ini kayak menggolasi Tapi kalau lasi kan Masih Kalau ini Sweet Desert Berarti pakai es enak dong Batu es Iya 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 Ini enak Kalau dingin kayak Dingin bisa Anget bisa Anget bisa Selamat Mendunggu Papa Masak Berapa menit 20 menit Terutama Terus ada lagi Terus ada lagi And share Oh gitu Oke Dah 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 bunyiting ya Panas Panas Kita Kita kasih 20 menit lagi Kita lepas Soal menu poinnya Intinya Kalau mau enak Harus sabar menunggu 20 menit Wow Yang Papa udah jadi Gondis banget Kok kayak kelapar-kelap yang pernah Papa Gondis Bentar ya Lampil mangkok Wah Oh wangi Musa pakai mangkok Ini aja Ini aja Ada Ada Bola-bola Jadi ini Pengetahnya Puding Bread pudding Pumpkin bread pudding Ada yang Panas Panas ya Nih Taraaaay Masakan Papa Pumpkin bread pudding Ada Ada Kismisnya Kalau kita Si Boba Ya Kalau kita tadi masak boba Coba aja ya Coba aja ya Masih panas banget Masih panas banget kayaknya Ini Gak panasnya udah crispy sih Ini wanginya tuh pakai cinnamon ya Pa Iya Cinnamon powder Panas gak dek? Panas 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 ya Oh iya Tadi mau ngejelasin Ehm Kalau untuk yang vegan Minuman kita yang bikin tadi sama Nilan itu bisa Susunya diganti sama almond milk atau soy milk Jadi Halal Hehehe Hmm Ini kayak bread pudding yang Bagusnya memang Banyak orang bikin Cuma Ini karena Ada tambahan labu Jadi Lebih kaya manfaat lagi ya Lebih enak kalau kalian mau buat ini Baru-baru Panas Panas Kayaknya ini kalau di Di chillernya terus Besok pagi kita minum Eh kita makan Buat sarapan enak ya Ini Rekomennya untuk sarapan Ata makan sore Kudapan sore ya saya Sama teh telang Kayaknya enak Pa Besok Pa Amin Ada di panasnya enak ya Ini Aku tuh buat apa Yuk kita kosin dulu yuk Sini 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 Kalo kakak nyobain Oh nenek mau nuang susu Sini nenek Gimana Dicobain ya resepnya ya Semoga bermanfaat Terima kasih sudah menonton Terus Jangan lupa Apa? Subscribe Jangan lupa Oh siap Lagi makan Oke gila sendiri yang mau Satu, dua, tiga Jangan lupa Subscribe Comment Answer Bye Bye